Halo teman-teman ketemu dengan saya William, di video kalian ini saya menemukan segini nih, dari Tarmacworks ya, ini Lansiagata HF Integrale, warnanya ini Gialo Ginestra, bacanya benar gak sih, ya pokoknya warna kuning lah ya, ini kebetulan dipinjem sama temen, ya nanti kita compare sekilas juga sama Mini GT, soalnya Mini GT juga udah ngeluarin tapi ya kayaknya enggak, belum ada yang polosan ya, kalau gak salah cuma si Martini ya, terus ya ini Route 64, Route 64 itu kalau yang buat yang, kalau buat yang belum tahu itu, Tarmac Route 64 buat mobil yang beredar di jalanan dengan warna polosan gini ya, di bagian belakang lah, ini kenapa ada harganya nih, ini barang dagangan nih kayaknya ya, barang dagangan tapi ya, masa saya disuruh bayar sih, pinjem doang ya, pinjem doang ya, ini Tarmacworks, Tarmac for good, di bagian bawah ini ada Tarmac ada, ini apa, Cousin warning, website dan medsosnya, ini ada official product dari Lansia, ya udah license lah intinya lah ya, ya langsung kita bukain aja, ya tuh dari Mini GT ya, itu Martini sih, cuma udah saya polosin, saya hapus liverynya, jadi putih polos, ya, oke seperti biasa nih, Tarmac kita dapat kartu, kartu yang penting gak penting lah ya, nomor 0140, lumayan oke sih nomornya, cuman ya penting gak penting ya, kembali lagi, ini kita bukain aja tetakannya Tarmac, Glacia, Delta HF Integral, Gialoginestra kalau dilihat sekilas sih, kayaknya not bad ya tidak sekilas sih ya, cuman ya, kita lihat lebih dekat aja, soalnya kayak si, ya kemarin review, apa sih, DC5 yang silver, dari luar kelihatan cakep, pas dilihat lebih dekat ya, kayak kecewa gimana gitu ya ya, ini kita lihat lebih dekat aja untuk detail lampu depannya ini udah dari Mika sih, detail lampu depannya ya, udah dari Mika, kayaknya cukup oke untuk grillnya udah diwarnai silver, ini ada logo lansianya ini, apa sih ini apa sih disini, yang tau komen aja ya, ini detail bagian bawah ini air fan kali ya, warna hitam ya terus ada lampu samping ini lampu shine samping, ini fog lamp kali ya yang diwarnai silver, sayangnya gak dibikin Mika ya, terus ya air fannya cuman dihitamin dihitamin doang, untuk cup depannya ini ada air fan-air fannya, cuman ya gak dihitamin sama sekali garisnya juga, gimana ya kayak, miring-miring gimana gitu sih terus ini ya, ini garis disini kelihatan terus sampai sini, catnya tebal hilang garisnya terus ya, ini juga bisa dilihat, ini ada garis disini kan cut, terus hilang terus ini garisnya malah naik ke atas nih gimana sih, kayak gak rapi ya kembali lagi ya kembali lagi itulah, saya sebut tarmak kalau dilihat dari luar cakep, dilihat lebih detail ya ya gitu lah yaudah ini untuk detail wipernya terpisah ya bisa dilihat, ini pad terpisah untuk detail bagian samping ya ini lekukan bumper, eh lekukan fendernya ini ada detail lampu samping ini ada air fan samping juga detail handle pintu dihitamin semua ada silver lubang kunci sepertinya ini tangki bahan bakar kali ya untuk di kiri detail sebelah kanan ya sama aja untuk spionnya sendiri dari plastik wih kayak mau copot sih yaudah lah jangan pegang kayak mau copot dia ada reflektornya juga terus untuk di bagian belakang ini ya wing belakang harusnya dari plastik cuma kayak terlalu tegak gak sih terlalu tegak gak sih apa memang gitu ya coba ya memang gitu sih memang gitu sih saya rada lupa soalnya ini detail bagian belakangnya ini harusnya dari plastik ya wingnya kaca belakang udah ada divoger wiper ya patah pisah ada logo lansiannya juga detail lampu belakang udah dari mica ini license plate nya delta integral hf ini di handle pintu belakang yang sebelah kanan bawah ini integrale ini bagian bawah apa ya kosong gini ya coba bagian bawah apa sih itu tempat tohu kali ya kurang tahu juga ya yang tahu bisa komen aja deh ini untuk detail interiornya sendiri setir kiri hitam polos paling detail speedometer doang ya itu detail speedometer apa bukan sih ya detail speedometer doang ya udah gak ada detail lain lagi terus untuk sasisnya sendiri ini sasisnya plastik ya ada logo thermacrox nya bahan karet gak ada alurnya knalpot nya juga cuma gitu doang ini rolling sih rolling rolling nya juga cukup lancar ya not bad sih cuman ya kayak mana ya kayak lakukan di ini di cap scene depannya juga ya itu doang sih kayaknya yang ngecewakan ya sisanya kayaknya not bad ya kita banding sekilas dengan mini GT yang putih ini mini GT yang dipolosin dari livery martini ya jadi mungkin udah kayak lebih kotor lebih jelek mana gitu ya ini bisa dilihat untuk detail depannya sih ya di mini GT kayak lebih lebih di detailing gimana gitu ya meskipun tarmac itu lebih mahal kotak akrilik tapi ya gimana ya gimana ya kayak kayak lebih enak dilihat aja punya si mini GT ya soalnya disini dia yang lakukan sini dia diwarnai silver tuh garis tengahnya di tarmac itu hitam semua ya terus untuk cup depannya juga ya ini karena saya hitam bukan di hitamin sih saya polosin jadi ya ini jadi kelihatan detail kayak lakukan hair van tapi setenggaknya lebih rapi sih menurut saya daripada si tarmac terus ya ini untuk atap beda karena ini untuk mobil balap untuk wing belakang kurang lebih sama tapi kayaknya lebih oke di mini GT tarmac kayak rada ketebalan gimana gitu enggak sih ya kalau yang tahu mobil aslinya ya komen aja deh lebih on point mana ya untuk wing belakangnya terus untuk detail sampingnya si ya kurang lebih 11-12 lah ya untuk velgnya mini GT ini ada gagal juga tuh yang depan cakep yang belakang jelek di tarmac itu ya velgnya hmm velgnya ya yaudah gitu lah detail bagian kanan juga sama aja nah kalau di mini GT itu tangki bahan bakarnya di sebelah kanan loh terus dikasih lekukan di sebelah kanan sedangkan di tarmac itu ini tangki bahan bakar bukan sih di sebelah kiri ya dikasih dikal doang enggak ada lekukannya sama sekali bener gak sih ini lansia bukan ya saya juga rada lupa nih mini GT harusnya ini mobil yang sama sih harusnya ya untuk detail bagian belakang juga bisa dilihat tuh lampu belakangnya mungkin ya mungkin tarmac lebih oke ya detail lampu belakang tapi ya mini GT juga enggak kalah sih ya mini GT juga enggak kalah sih ya kalau untuk detail interior beda ya soalnya mini GT ini mobil balap si tarmac ini mobil jalanan ya bisa dilihat ya sekilas kayak gini aja lebih lebih oke mini GT sih kalau mini GT bikin polosannya harganya juga beda jauh ya ini kalau kalau ngikut harga yang ditempel tadi itu 275 sedangkan mini GT kan ini PO dulunya cuman berapa ya 150 apa yang sekitaran itu lah 150 sampai 170 yang mini GT lama enggak jauh-jauh dari itu juga sih harganya jadi ya kalau memang di compare gini ya lebih enak lihat mini GT sih menurut saya ya soalnya ini harga mahal tapi detailnya enggak bukan yang jauh lebih bagus daripada mini GT gimana gitu ya ya kalian lihat sendiri deh buat ya buat perbandingan lebih demen yang mana cuman ya mini GT sayangnya belum ada polosan sih setahu saya ya paling itu aja deh untuk comparison kali ini kalau kalian temen silahkan cari aja di marketplace untuk mini GT polosan enggak ada ya ini dari livery martini ya kasih banyak yang sedang nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya doh selamat menikmati 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 selamat menikmati